Pemirsa kasus yang menyeret Aziz Syamsuddin saat ini terkait dugaan suap dana alokasi khusus di Lampung Tengah. Namun bukan kali ini saja nama Aziz Syamsuddin muncul dalam kasus dugaan korupsi, melainkan telah berulang kali sejak tahun 2013. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menjadi tersangka dalam kasus suap dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Sebelumnya Aziz juga sempat beberapa kali disebut dalam dakwaan mantan penyedik KPK, Stepanus Robin 47. Robin sendiri sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus jual-beli suap jabatan di pemerintahan Tanjung Balai Sumatera Utara. Terbongkar dalam dakwaan bahwa Robin menerima uang dari berbagai pihak. Di antaranya Aziz Syamsuddin yang bersama kader golkar Aliza Gunado diduga memberikan suap kepada Robin untuk mengurus kasusnya di Lampung Tengah. Bahwa untuk mengurus kasus yang menyebabkan Aziz Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa dengan masker pusat telah memiliki uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp3.99.887.000. Dan Rp36.000.000. Waktu tersebut kemudian terdakwa dengan masker pusat yang beri. Aziz yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung Tengah II berkali-kali terseret dalam dugaan kasus korupsi. Pada tahun 2012, nama politikus Partai Golkar itu pertama kali terseret dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan milik kejaksaan di Ceger, Jakarta Timur. Aziz dituding membantu mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan menerima fee untuk meloloskan proyek. Lalu pada tahun 2013, namanya juga disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Aziz disebut menerima dana dari anak buah kepala korlantas kala itu, Irjen Joko Susilo, yang kini tengah menjalani hukuman penjara. Tak hanya itu, pada kasus rednotis Joko Chandra mencuat ke publik tahun 2020, nama Aziz juga kembali terseret. Mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku sempat berbicara melalui telepon dengan Aziz Samsuddin terkait rednotis Joko Chandra untuk meminta arahan. Meski beberapa kali namanya disebut, namun hingga kini Aziz Samsuddin belum terbukti bersalah. Nama Aziz Samsuddin disebut dalam dakwaan untuk Stefanus Robin 47. Lantas apa peran Aziz hingga ditetapkan sebagai tersangka? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum, mantan penyidik KPK Robin 47, Tito Hananta, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Tito dan Bang Boyamin. Selamat sore Pak. Baik, saya pertama ingin ke Pak Tito terlebih dahulu. Pak Tito, dari yang Anda ketahui, bagaimana sebenarnya relasi antara Aziz Samsuddin dengan klien Anda ini? Baik, begini ya. Pak, izin saya jelaskan. Bahwa di dalam persidangan, Pak Robin sudah menyampaikan di muka persidangan bahwa Pak Robin kilaf melakukan penipuan kepada lima pihak yang disebutkan di dalam dakwaan tersebut. Asal kata penipuan justru berasal dari pemeriksaan Dewan Etik ketika memeriksa Pak Robin. Ketika Majelis Etik mengatakan kepada Pak Robin bahwa kamu melakukan tipu-tipu ya. Nah, atas dasar itulah, kemudian ada lagi sidang di pengadilan Medan di mana Majelis Hakim di Medan ketika Robin menjadi saksi juga mengatakan, Robin kamu melakukan tipu-tipu ya. Atas dua hal itu, saya periksa surat dakwaan. Di surat dakwaan Pak Robin, ada kata-kata bahwa ada orang yang mengaku menggunakan nama palsu bernama Ronnie yang disebut oleh Jaksa sebagai Robin. Kita tahu bahwa di dalam penipuan selalu ada penggunaan nama palsu, jabatan palsu. Atas dasar itulah, saya tanya kepada Pak Robin, sampaikan dengan jujur apa yang Anda alami. Dan beliau mengatakan telah kilaf menipu orang-orang yang disebutkan di dalam dakwaan. Demikian. Baik, artinya dalam hal ini termasuk Aziz Samsuddin adalah korban penipuan dari klien Anda begitu? Iya, seperti itu yang disampaikan oleh klien saya di muka persidangan. Sesuai juga dengan hasil pemeriksaan Dewan Etik KPK. Oke, baik. Saya ke Bang Boy. Bang Boy, hilaf melakukan penipuan termasuk dalam tanda kutip menipu Aziz Samsuddin tanggapan Anda, Bang Boy? Alat bukti itu bukan hanya saksi, apalagi saksi yang kira-kira berpotensi konflik kepentingan. Misalnya sesama tersangka. Nah, KPK apapun berdasarkan pemberitaan kemarin, sudah ada yang mengatakan sudah tersangka Aziz Samsuddin. Ada yang mengatakan SBDP-nya sudah dikirim awal bulan. Dan kira-kira tebakan saya memang SBDP itu dikirim awal-awal bulan, kalau tidak tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, gitu lah. Kira-kira gitu, kepada Pak Aziz Samsuddin. Nah, alat bukti itu bukan hanya saksi, alat bukti ada dokumen, ada juga berkaitan, karena ini KPK adalah berkaitan dengan elektronik. Ya, sadapan, ya komunikasi, berkaitan dengan elektrik, gitu. Dan itu sudah biasa dilakukan KPK dalam melakukan tracing komunikasi antara para pihak-pihak. Nah, dokumen misalnya, apapun ada aliran uang 200 juta dari Pak Aziz Samsuddin kepada Robin 47. Nah, itu apa? Jadi pertanyaan, kalau tidak ada rangka berikutnya adalah petunjuk misalnya. Bisa jadi rumuskan, disimpulkan dari alat bukti yang ada. Pak Aziz Samsuddin mengatakan memberikan hutang atau pinjaman kepada Robin 47. Nah, itulah salah satunya. Tapi kalau itu pun pinjaman ataupun pemberian, dalam jangka waktu 30 hari harus dilaporkan KPK. Apalagi Robin 47 orang KPK. Sehingga akan diberikan treatment apakah ini ada konflik kepentingan atau tidak. Sehingga masuk kategori beraktifikasi atau tidak. Jadi, banyak lah saya kira. Rangkaian-rangkaian itu bahwa apakah Robin 47 menipu atau juga dalam pengertian bersepongkol atau berbakat jahat. Ini maksudnya sangkaan loh. Bukan sesuatu yang kesimpulan. Ini ajas berat juga tidak bersalah. Tapi, rumusan konstruksinya begitu. Dan, mengatakan misalnya kalau terkait dengan Pak Aziz Samsuddin, mengatakan tidak ada sesuatu pemberian-pemberian atau kaitannya dengan perkara. Tapi kalau kaitannya dengan yang kedua dan ketiga, Rita Udiasari dan Ajai, Robin 47, kalau tidak salah mengakui dalam beberapa persidangan. Nah, itu nanti, itu yang dirumuskan. Bagaimana misalnya kenalnya Robin 47 dengan Rita Udiasari. Kan enggak kenal, pasti enggak kenal Robin 47 dengan Rita Udiasari. Berdasarkan pemberitaan, berdasarkan dakwaan, misalnya Robin 47 mendatangi lapas wanita Tangerang. Atas peran siapa? Katanya pernah dikenalkan oleh Aziz Samsuddin. Jadi, banyak yang kira-kira ini akan masih menjadi sesuatu, ya katakanlah perdebatan, analisa, begitu. Tapi, saya prinsipnya mempercayai KPK setelah menetapkan tersangka Robin 47 dan sekarang sudah dibawa ke pengadilan. Dan kemarin juga ada yang Tanjung Balai juga sudah disidangkan, sudah mendapatkan ponis misalnya dari rangkaian-ragan itu. Dan sekarang ini kalau memang benar pemberitaan media masa bahwa Pak Aziz Samsuddin sudah jadikan tersangka, ya berarti ada alat bukti lain. Jadi, kita hormati, kita tunggu dan pengumumannya hari ini kan dipanggil, tapi tidak datang dengan alasan masih isolasi mandiri. Tapi ada yang mengatakan ke saya, katanya Pak Aziz Samsuddin itu sudah pernah kena COVID-19 4 bulan yang lalu. Biasanya orang yang sudah pernah kena COVID-19 itu, dia akan lebih kebal dan biasanya, apalagi tambah vaksin mestinya, ya rasanya itu apakah benar tidak. Tapi ya, KPK punya sarana, misalnya mendatangi mengirim dokter ke sana untuk ngetes benar-benar dia kena COVID-19 atau tidak. Dan saya berharap KPK hari ini, sore ini, segera mendatangi Pak Aziz Samsuddin untuk memastikan kena COVID-19 atau tidak. Baik, sebenarnya kita pada sore hari ini juga sudah mengundang pihak dari KPK, namun memang belum ada yang bisa mewakili untuk bergabung dalam dialog kita pada sore hari ini. Saya kembali ke Pak Tito. Pak Tito, sebenarnya seperti apa, klien Anda ini kan sempat dikatakan beberapa kali bertemu dengan Aziz Samsuddin. Nah, kemudian betulkah menerima uang dalam hal ini dan untuk apa uang itu diterima, jika memang benar diterima? Ya, tidak ada penerimaan uang dari Bapak Aziz Samsuddin. Ya, nanti yang terkait dengan materi persidangan biarlah diuji dalam persidangan, ya. Nah, Yapi yang jelas begini, yang mau saya tekankan adalah bahwa klien saya mengakui melakukan penipuan itu hasil pemeriksaan Dewan Kode Etik KPK. Juga pemeriksaan di sidang pengadilan ketika dia menjadi saksi pengadilan atas terdakwa sahrial, ya. Bahkan tadi saya katakan bahwa di dalam surat dakwaan KPK sendiri ada bukti penggunaan nama palsu yang bernama Roni. Padahal itu sebenarnya Robin. Nah, semua serjana hukum tahu salah satu unsur penipuan adalah penggunaan nama palsu jabatan palsu. Dan Pak Robin tidak menjadi penyidik di dalam lima kasus yang didakwakan tersebut. Jadi jelas Pak Robin tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik di dalam kasus yang didakwakan. Saya juga sepakat dengan Pak Boyamin tadi bahwa kasas peraduga tidak bersalah harus kita melakukannya. Baik, baik. Pak Tito, kemudian beberapa kali... Tapi, Pak Tito tadi... Iya, silakan. Halo, Nabi. Iya, silakan. Silakan, Bang Boy. Silakan. Kalau tapi kan clear, uang 200 juta itu diakui Pak Aziz Samjuddin sebagai pinjaman. Dan itu ditransfer, itu loh. Jadi, kepentingan apa seorang wakil ketua DPR yang tokoh politik memberikan uang kepada pegawai KPK yang sebenarnya itu dilarang untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak luar yang tanda kutip misalnya yang dianggap berpotensi jadi pasien. Kan itu clear bahwa uang 200 juta itu diakui. Bahwa itu tidak diakui sebagai kaitannya dengan perkara-perkara Lampung, perkara Rita, atau perkara yang lain. Itu soal lain. Tapi, sediaknya bahwa saya koreksi, Pak. Itu uang 200 juta itu diakui Pak Aziz Samjuddin dalam pertinjangan Dewan Pengawas pun diakui. Baik, Pak Tito, silakan tangkapan Anda. Baik. Baik. Uang 200 juta diberikan, ditransfer kepada rekening terdakwa lain, ya. Bukan kepada rekening Robin 47. Nah, saya hormati pendapat Pak Boyamin, tapi biarlah nanti itu kita ungkap di persidangan. Saya tidak mendahului proses pembuktian, ya. Saya setuju sekali tadi yang dikatakan sebagai asas peraduga tidak bersalah. Apalagi era sudah berubah, ya. Kira-kira sebulan yang lalu terdakwa Bapak Samintan diputus bebas oleh pengadilan negeri korupsi. Semoga era sekarang hakim bisa menilai perkara dengan objektif. Tidak selalu perkara selalu halusalah, ya. Kalau seandainya harus benar, mohonlah untuk dibebaskan. Karena ini era sudah berubah. Baik. Baik. Pak Tito, saya ingin konfirmasi langsung kepada Anda terkait pernyataan klien Anda yang dikatakan sempat berubah terkait penerimaan uang 3 miliar yang kemudian tidak diakui dan tidak lagi menyeret nama Aziz Samsuddin. Itu apakah betul? Kemudian yang kedua, apakah betul ada intervensi, katakanlah begitu, dari pihak luar untuk klien Anda ini menarik pernyataan tersebut? Baik. Begini, dalam praktek hukum ya, Pak Abayamin juga tahu bahwa terdakwa memiliki hak untuk merubah BAP. Karena orang yang dalam posisi tersangka itu adalah orang yang berada dalam posisi tekanan batin. Ya, sehingga dia bisa saja memberikan keterangan yang keliru. Oleh karena itu adalah hak tersangka untuk merubah BAP-nya. Ya, bahkan seorang tersangka pun memiliki hak ingkar di dalam KUHAP. Seperti tadi yang disampaikan Pak Boyamin bahwa KPK memiliki alat bukti lainnya. Silahkan, nanti kita uji alat buktinya di dalam persidangan. Ya, yang disebut namanya cross-examenizing. Jadi kita menguji kesaksian-kesaksian tersebut nanti di persidangan. Baik. Jadi tidak ada ya intervensi termasuk yang disebut-sebut ada dugaan dari partainya Pak Aziz Samsudin ini yang meminta klien Anda untuk menarik pernyataan. Tidak ada? Tidak ada. Tidak pernah ada. Baik, baik. Saya kembali ke Bang Boy. Bang Boy, persoalan ini kan tidak hanya soal memberi suap kemudian menerima suap. Tapi ada maksud tertentu. Seseorang memberikan sesuatu pasti ada imbal baliknya. Saya ingin mencoba memahami konstruksi perkara ini sebenarnya seperti apa tujuannya. Bang Boy. Ya, kalau ini Pak Aziz Samsudin ya, tapi sebelum ke sana, tadi kan Pak Tito itu kan sebenarnya lawyernya Pak Robin. Kalau Pak Robin malah sudah mengakui, menipu, segala macam. Itu saya yakin rasanya diputus bebas sulit karena dia pegawai KPK yang punya kewenangan. Meskipun tidak penyidiknya langsung perkara tersebut, tapi justru dia memanfaatkan. Kalau itu rasanya, kalau boleh saya jadi hakim, pura-pura meramal. Oh, bukan hakim, tapi meramal. Rasanya kalau Robin Bantuju, rasanya sudah jelas diputus melanggar etik. Dia juga menerima uang dari yang di luar Aziz. Kata-kata Aceh memang menerima, bahkan mengaku sebagai eroni. Itu ya saya kira ini soal formalitas saja. Rasanya diputus bersalahnya besar, Pak. Jadi, kira-kira itu. Yang berikutnya adalah, kalau konstruksinya gitu. Kira-kira kan yang disampaikan KPK itu adalah terkait dengan Lampung Tengah. Nah, kalau Lampung Tengah itu kan dimulai dari justis kolaboratornya Mustafa, mantan Bupati Lampung Tengah yang sudah disidangkan oleh KPK dan sudah menjalani hukumannya di lapas kamiskin yang kasus korupsi. Dan kemudian sekarang juga sudah selesai sidang pencucian uangnya. Nah, itu kan salah satunya kan diduga menerima aliran uang dari proses pengurusan dana APBN yang diturunkan ke Kabupaten Lampung Tengah. Nah, dari posisi ini ada kemudian sangkutannya begitu, kaitannya dengan orang lain yang juga dicekal oleh KPK, yaitu Aliza Gunado. Nah, Aliza Gunado itu dianggap sebagai penghubung antara yang diduga loh ya, penghubung antara Pak Aziz Samtuddin dengan orang-orangnya Bupati Lampung Tengah untuk mengurus anggaran dari anggaran APBN turun ke APBD Lampung. Nah, diduga dalam proses pengurusan anggaran itu tadi, gitu loh ya, diduga ada aliran uang sebagai uang yang kira-kira kickback atau uang yang kaitannya dengan komisi atau upah, gitu loh, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, itu kalau saya boleh menganalisa dari apa yang disampaikan oleh KPK. Jadi, sejak awal ketika saya itu mengetahui Aliza Gunado dicekal, hal itu saya tahu urusannya dengan Lampung Tengah, karena saat bulan April, Mei, bahkan bulan Maret pun, saya ke Lampung, ke Tanjung Karang, mengikuti persidangannya Mustafa, Bupati Lampung Tengah, karena dia memberikan justice kolaborator. Jadi, saya dalam posisi itu, sorry, dalam posisi itu saya ke Tanjung Karang untuk mengawal proses permintaan justice kolaboratornya Mustafa dalam mengungkap pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain ya, tidak hanya terkait yang perkara sekarang ini, terkait dengan mahar politik, itu bawa pencalonan gubernur, bahkan sampai Pak Bumaya. Jadi, saya beberapa hal, saya agak sedikit memahami, karena saya sampai ke pengadilan Tanjung Karang mengikuti persidangannya Mustafa. Aliza Gunado itu diambil ke penghubung antara Mustafa, orangnya Mustafa, dengan Pak Aziz Syamsuddin dalam mengurusi anggaran ABBN ke ABBD. Zaman Pak Aziz Syamsuddin, Ketua Badan Anggaran. Artinya ini tahun 2019, sebelum pemilu bahkan peristiwanya. Masih. Baik, baik. Saya ingin kembali ke Pak Tito. Pak Tito, klien Anda disebut-sebut pernah beberapa kali bertemu Aziz Syamsuddin. Jika tadi Anda mengatakan tidak menerima uang sedikit pun dari Aziz Syamsuddin, sebenarnya pertemuan itu dalam rangka apa? Apa yang dibicarakan? Apakah klien Anda menyampaikan pada Anda? Ya, tidak ada pertemuan dengan Pak Aziz Syamsuddin ya. Yang klien saya bilang adalah memang pernah beliau ke tempat Pak Aziz, tetapi dipanggil oleh orang lain ya, oleh temannya beliau, bukan oleh Pak Aziz secara langsung ya. Akan tapi yang mau saya menjadi catatan saya begini, ketika kita nanti di uji di persidangan, kita kan menganalisa di luar persidangan ya, dan saya menghormati yang disampaikan Pak Boya. Ketika nanti di persidangan, kita melakukan pengujian data-data itu ya. Karena banyak di dalam praktek, saksi-saksi ini hanya katanya, katanya mendengar, tetapi tidak ada bukti pembandingnya, tidak ada faktualnya. Itulah yang nanti kita uji di persidangan. Seperti apa? Tetapi sayang sekali dalam acara ini harusnya ada wakil dari KPK, ada kuasa hukum dari Pak Aziz, sehingga bisa lebih berimbang lah. Pemberitaannya juga kita bisa menilai secara bersama-sama. Baik, baik, baik. Bang Boy, seperti apa? Kira-kira ini tentu saja pada sore hari ini, Aziz Samsuddin juga masih diburu oleh teman-teman jurnalis, kemudian juga masyarakat mempertanyakan keberadaan Aziz Samsuddin. Dan tentu, ke depannya ini Anda membacanya akan seperti apa? Jalan dekos di sini. Ya, saya tidak meramal ya, Dhabi. Tapi, kira-kira kalau misalnya KPK hari ini, sore ini mengirim dokter pembanding untuk memastikan apakah dia kena COVID atau tidak, gitu kan. Karena ada informasi bahwa 4 bulan yang lalu, Pak Aziz ini sudah terpapar COVID. Mestinya tidak terpapar sekarang ini dan sudah vaksin. Ya, mestinya KPK bisa saja menunggu sesuai janji Pak Aziz tanggal 4. Atau bisa saja hari ini langsung memastikan ke sana dan bisa saja lebih jauh, karena ini misalnya tidak COVID dan sehat, bisa saja dibawa paksa, dalam mengerjaan ditangkap, dibawa ke KPK, dan kemudian ya proses berikutnya bahwa ya paksa ditahan. Gitu. Nah, mari kita tunggu yang mana ini. Atau ternyata ada ralat, misalnya dari KPK, wajisan Sudan bukan tersangka dan tidak terbukti, maka tidak tersangka, atau bukan diralat ya, diklarifikasi misalnya, pemberitaan tidak benar, ini tidak tersangka kok, hanya saksi saja. Ya, bisa saja itu kan. Jadi, mari kita tunggu semua, jadi kalau ramalan saya paling tinggi, ya itu tadi. Hari ini dikirim orang, bersama dokter, kalau sehat ya ditangkap, terus di KPK untuk ditahan. Baik. Terima kasih kita tunggu. Terus, langkah KPK selanjutnya seperti apa terkait kasus ini? Sekali lagi, terima kasih Bang Boyamin Saiman, dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia. Pak Tito Ananta juga terima kasih, sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat sore Bapak-Bapak.